menolak some like will you marry me? I don't think I can lu itu siapa? hai ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what is up today adalah english section jadi hari ini kita akan bahas tentang english dan sebuah kata yang sangat penting kalian untuk tau dan kalian pasti sering memakainya bukan sering memakainya sih, maksudnya sangat penting untuk ditau gitu loh jadi hari ini kayak sebuah kata atau kalimat yang mengandung menerima dan menolak sebuah ajakan seperti itu teman-teman, jadi jika kalian diberikan ajakan jika kalian menolak misalnya kalian bisa ada beberapa kalimat nanti contoh kalimat yang saya akan berikan dan jika kalian ingin menerimanya kalian juga bisa jadi menerima dan menolak untuk hari ini menerima dan menolak some event begitu, maksudnya ajakan oke, tanpa berlama-lama saya akan berikan contohnya contoh percakapan misalnya jika ada seseorang yang inviting ke sebuah acara atau mengajak kalian ke suatu tempat antara menerima dan menolaknya kalian bisa ucapkan ini we would like you to join us jika kalian ingin menerimanya ada beberapa kalimat yang bisa kalian katakan contohnya seperti it would be nice or okay i will be there or sure i'm coming jadi terserah kalian saja mau pilih yang mana semuanya mengandung penerimaan maksudnya kalian ingin ke acara tersebut atau ingin menerima ajakan tersebut jadi jika kalian mendapatkan sebuah ajakan ke suatu tempat atau ajakan event seperti itu inviting begitu kalian bisa menerimanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti tadi namun jika kalian ingin menolaknya tidak bisa maksudnya tidak bisa hadir di event tersebut atau tidak bisa menghadir di invitation tersebut kalian bisa mengatakan i don't think i can dan juga bisa seperti sorry but i cannot atau kalian juga bisa bilang sorry maybe next time jadi itu penolakannya secara lembut kalian gak bakal membuat orang yang mengundang kalian tersinggung jadi kalian harus menggunakan kalimat yang seharus mungkin supaya mereka tidak tersinggung dengan penolakan kalian maksudnya meskipun kalian sangat-sangat ingin hadir tapi kalian tuh gak sempat kan pernah kantu kayak gitu jadi bisa seperti itu teman-teman sorry you can or you can say something like i'm busy or next time begitu ada beberapa kalimat penolakan juga seperti out love to come but bla 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 jadi butnya itu kayak alasan kalian misalnya kalian tuh kenapa gak bisa pergi misalnya jika kalian ada acara lain i would love to come but i have another event begitu seperti itu jika kalian ingin menghadiri acara yang lain dan ingin menolak acara yang ini seperti itu i think i can sorry maybe next time thank you but i cannot karena ini kayak bersifat ajakan dan menolak dan menerima ajakan sebenarnya bisa kalian gunakan juga beberapa kalimat untuk menolak some like will you marry me jadi kalian bisa menolak kayak thank you for loving me but i cannot mungkin kalian bisa bilang kayak gitu ya jadi kayak menolak tapi dengan halus jadi thank you karena sudah loving me and but i cannot tapi kalian gak bisa bilang sorry maybe next time jadi karena kayak gak mungkin gitu lah kalian mencapit kayak gitu misalnya ada seseorang yang misalnya ada seseorang yang ngajakan kamu misalnya misalnya ada seseorang yang nanyain will you marry me kalian gak mungkin bilang sorry maybe next time tapi bisa juga mungkin untuk hari ini atau untuk kali ini kalian nolak tapi untuk besok or couple weeks lagi mungkin kalian menerima gitu loh jadi bisa juga sih sebenarnya atau misalnya ada seseorang juga nanya will you be my best I don't know will you be my girlfriend or will you be my boyfriend you can say I don't think I can tapi kayaknya tapi kayaknya itu agak 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 kasar gak sih atau gak selembut seperti biasanya kayaknya mungkin lebih bagus kalau kalian say thank you but i can but i cannot tau jangan bilang jangan bilang maybe next time itu kayak agak kurang seret gitu loh tapi tapi itu kayak kalau kalian bilang I don't think I can itu kayak lebih kena gak sih kayaknya itu kata-katanya itu lebih pedis banget kayak menolak banget gitu loh I don't think I can lo itu siapa mungkin kayak begitu kali ya nah jadi untuk menolak dan menerima inviting something itu kayak menerima atau menolak ajakan itu kalian bisa pilih kalimatnya kalimat yang mana itu sama saja sebenarnya artinya tapi ada pokoknya diantara yang disitu kalian tuh sukanya yang mana itu aja sih kecuali kalau memang kalian ingin menggunakannya di alasan atau percakapan yang lain seperti yang saya bilang tadi ada seseorang yang will you marry me or will you be my best friend my girlfriend itu kalian harus pilih-pilih yang cocok untuk conditionnya gitu loh gak mungkin kalian bilang next time jika mereka tuh ngajak kalian nikah gak mungkin kan wow english section hari ini sangat singkat sorry too short jadi maafkan karena terlalu pendek but mungkin hanya itu yang bisa saya bahas untuk kali ini dan semoga bermanfaat jadi jika kalian dalam bahasa inggris nih jika kalian ingin menolak or menerima kalian harus pakai ini ya itu bagus sih bukan bagus itu memang harus dipakai thank you kalau sudah nonton sampai habis jangan lupa like terus komen di bawah mungkin ada beberapa kalimat yang saya tidak ajukan tapi itu juga mengandung menerima dan menolak ajakan maksudnya bisa dipakai dalam menerima dan menolak ajakan gitu loh terus share juga of course dan subscribe thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching my video see you in the next video selamat menikmati